Intro Ustadz sulikan sariun di jeda terawih malam ke 27 ramadhan 1442 hijriah memadahakan Barang siapa soal berjamah selawas 40 hari dengan mendapatkan takbir pertama ikhlas karena Allah Maka akan dicatat terbebas dari api neraka wan sifat menafik Mari kita umpati jeda terawih nang satu ini Manusia sesungguhnya diciptakan di dunia agar terus beribadah kepada Allah SWT Maka sebaiknya kita sebagai umat manusia berlomba-lomba dalam beribadah Wan berbuat amal baik bagi sesama makhluk ciptaannya Allah pun menjanjikan tempat nang terbaik di sisinya wayah hari akhir nanti Bagi hambanya nang senantiasa berbuat baik bagi sesama Wan rajin saban hari beribadah Namun dalam memenuhi kewajiban beribadah sehari-hari haruslah dilakukan dengan ikhlas Wan melakukan sholat sesegera mungkin agar mendapatkan keutamaan Karena mereka nang melaksanakan sholat berjamaah selawas 40 hari berturut-turut Maka berada dalam jaminan Allah SWT Sebagaimana hadis Imam At-Tarmizi nang berasal dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda Barang siapa sholat berjamaah selawas 40 hari Dengan mendapatkan takdir pertama ikhlas karena Allah Maka akan dicatat baginya terbebas dari dua hal Yaitu terbebas dari api neraka wan terbebas dari sifat menafik Demikian tausian yang disampaikan Ustadz Sulikan Sariun L.C. di Jedad Tarawih malam ke-27 Ramadhan 1442 Hijriah di Masjid Al-Jihad di Jalan Cempaka Besar Banjarmasin Tengah Malam Minggu 8 Mei 2021 Ustadz Sulikan Sariun meminta agar ketika suara azan berkumandang Sambutlah wan hindari kemalasan untuk segeranya menuju tempat ibadah Supaya kadah tertinggal takdir pertama Agar mendapatkan jaminan Allah SWT terbebas dari api neraka wan terbebas dari sifat menafik Ini membuktikan bahwa Allah SWT sangat mencintai perbuatan sholat tepat waktu Sebagai wujud cinta dari hambanya kepada nang telah menciptakan mereka Kecintaan Allah SWT pada hambanya Nang sering melakukan sholat tepat waktu juga terbukti dengan janjinya Untuk membalas mendapatkan ganjaran berupa surga Menurut Ustadz Sulikan Sariun Gambarannya adalah ketika mengutamakan Allah SWT di atas segalanya Rasulullah SAW bersabda Siapa yang dia melaksanakan sholat Maksudnya turut lima waktu Karena Allah SWT 40 hari Dengan berjamaat Musilah di masjid Ia menemui takbiratul ikhram Dengan imam Maka akan dicatat baginya Dua kebebasan Atau ia dicatat Baginya terbebas dari dua hal Yang pertama Baru Atun Minamah Terbebas dari siksa api malangka Dan yang kedua Terbebas dari sifat Nifah atau sifat Sementara itu pelaksanaan keagamaan Di Masjid Al-Jihad Di Jalan Cempaka Besar Banjarmasin Tengah ini Berjalan sesuai dengan anjuran pemerintah Yaitu mematuhi protokol kesehatan Berjalan sesuai dengan anjuran pemerintah